Halo guys, terima kasih udah ngikutin channel Umami Jadi perkenalkan, gue Umam, biasanya gue berbagi di channel Adpartem Indonesia di Instagram Nah hari ini gue mau nyobain buat seru-seruan ngobrolin tentang kembangan diri Dan tips-tips bekerja di Umami, di channel di Youtube Nah hari ini aku mau ngobrolin soal night owl sama early bird Jadi ada dua tipikal manusia, human, orang Ada yang lebih suka bekerja di malam hari, ada yang lebih suka bekerja di pagi hari Nah biasanya tuh temen-temen pada nyala-nyalain tuh Kalau ada temennya yang jam 9 udah malam Wah gak asik loh, jam 9 udah tidur Gak bisa diucap main dan sebagainya Nah ternyata itu semua udah ada genetikanya Jadi ada yang mempengaruhi chronotype-nya Jadi ada orang yang suka atau dipengaruhi oleh gen untuk tidurnya lebih nyaman Agak pagi nih jam 8 udah tidur Bangun dia jam 3 udah ke pasar Udah beraktifitas Sedangkan yang night owl yang tidurnya jam 2 pagi atau jam 1 Biasanya yang suka programming atau membuat musik baru terinspirasi jam 2 pagi Nah itu biasanya Bangunnya juga jam 8 atau jam berapa Nah sebenarnya bisa dirubah gak sih Ketika kita mau Nah ternyata jawabannya Bisa menurut pengalaman gue nih Itu bisa dirubah Caranya gimana? Caranya yaitu memajukan 20 menit ke depan atau 20 menit ke belakang Jadi yang biasanya tidur pagi jam 8 Eh kok Pagi 8 malam maksudnya Kan itu agak pagi istilahnya Jadi jam 8 malam udah tidur Terus dia dapet shift nih Jam 11 harus jaga nih kerjanya sekarang malam di rumah sakit Misalkan itu bisa dirubah Jadi jam 8 mundurin 20 menit 8.20 mundurin lagi 8.40 Ya 8.40 Terus dimundurin lagi Sampai bisa jam 11 Baru dia nyaman tuh Udah kebiasaan Tubuhnya udah ngerekam Ya kan? Kayak gitu Nah yang biasa tidur malam Mau jadi pagi nih rajin Eh aku sama bokap make up suruh Jagain toko nih sekarang Kalau jam 7 sudah bangun Ya yang biasanya tidur jam 2 Majuin 20 menit Majuin 20 menit Malam-malam nanti jadi kebiasaan Jadi tidurnya bisa lebih pagi Kalau pagi hari bisa fresh Ya kayak gitu ya Nah terima kasih udah mengikuti channelku Mami Jangan lupa subscribe Dan like dan komen di bawah Thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.